Halo guys, selamat datang kembali di channel Poltmovie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Nah di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang judulnya Medeas. Nah film ini dirilis di tahun 2013. Dan film ini mengisahkan seorang istri yang jenuh sama suaminya dan akhirnya si istri nyobain sama tukang pom bensin. Hmm, nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah nanti kalau yang mau download, saya akan kasih linknya di telegram dan link telegram ada di deskripsi, oke? Oke, kalau begitu gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang tinggal di sebuah pedesaan dan ayah atau pemimpin di keluarga tersebut sengaja untuk hidup jauh dari keramaian karena dia gak mau anaknya mengalami pergaulan bebas dan juga gak mau istrinya digodain pria lain. Nah si ayah ini menghidupi keluarganya dari hasil beternak sapi dan setiap malam semua anggota keluarganya harus makan bersama. Nah karena terlalu keras mendidik keluarga, membuat anggota keluarga yang lain pun menjadi berontak secara diam-diam dan yang pertama berontak adalah istrinya sendiri yang gurih banget yang bernama Christina. Nah si mama Christina ini ternyata mempunyai seorang kekasih yang merupakan pemilik bom bensin terdekat di pedesaan tersebut dan si Christina juga sengaja membawa anaknya yang udah gede supaya bisa ngejaga anaknya yang masih kecil dan si Christina bisa melakukan hal-hal yang diinginkan sama si tukang bom bensin. Nah pas lagi ronde kedua, tiba-tiba anaknya yang rambutnya Galing gak sengaja ngintip mamahnya yang lagi dipakai dan itu bikin si Galing ngerasa kalau ibunya ini jahat banget karena mengkhianati ayahnya sendiri. Namun untungnya si Galing gak comel ke si ayah ya. Dan sepertinya anak yang paling kecil adalah anak hasil dengan si tukang bom bensin karena si tukang bom bensin tersebut sangat sayang dan senang bermain dengan bayi tersebut dan juga si Christina sering nolak ketika diajak beradu jackpot dengan suaminya. Lalu kita ke anaknya si Christina yang udah gadis yang bernama Ruth yang juga sama-sama mulai jenuh dengan kehidupan monoton di desanya dan setiap ayahnya pergi si Ruth berdandan cantik karena dia mau ketemuan COD di tengah kebun dengan seorang pria. Jadi si ayah ini gak suka kalau anak perempuannya dan juga istrinya berdandan pakai bedak atau listrik gitu ya. Lalu di tengah kebun si Ruth pun langsung mengganti pakaiannya dengan yang agak seksi supaya gampang ketika mau di jamah sama si A.A. yang mau ditemui. Hmm Nah disitu si Ruth pun langsung digerayangin sama si pemuda karang taruna desa itu ya. Lalu juga ada anak laki-laki yang udah remaja yang bernama Mika dan si Mika ini udah mulai penasaran dengan seorang wanita sampai-sampai dia nyuri majalah dewasa di sebuah supermarket. Namun si Mika di satu waktu ketahuan sama ayahnya ketika lagi ngeliat majalah tersebut yang akhirnya majalah itu pun dibakar dan yang pasti si Mika bete banget karena gak ada satupun cewek nganggur di desa tersebut. Nah si ayah juga jadi semakin kesel ketika dia ngajakin adu jackpot namun ditolak terus-menerus sama si Christina karena alasan lagi ngamut dan udah capek ngurusin rumah. Nah disitu si ayah pun mulai mikir apa ada pria lain yang udah ngasih jatah kepada istrinya sehingga setiap diajak selalu ngamut terus. Dan ketika si ayah ngisi bensin disitu si ayah pun agak curiga sama si tukang pom bensin karena tetangganya disana yang masih agak muda cuma si tukang pom bensin doang. Namun si ayah gak bisa nuduh sembarangan sehingga dia pun langsung balik lagi ke rumah dengan pikiran yang tambah kacau dan puncaknya si ayah pun sempet meluapkan emosinya ketika di rumah. Yang membuat semua anak-anaknya pun takut dan si ayah pun langsung mencoba mencari hiburan ke sebuah klub malam dan dia niatnya pengen nyalurin ke wanita lain namun entah mengapa ketika udah di tempat. Tiba-tiba si ayah gak pengen sama sekali dan dia cuma pengen sama istrinya doang. Yang akhirnya si ayah pun pulang dan mencoba ngajakin lagi istrinya besok namun di kesokan harinya tetap aja si istri gak mau yang bikin si ayah pun jadi tambah stres dan dia pun langsung nyukur jenggotnya. Karena siapa tau ya si istri geli-geli gitu ya sama jenggotnya si ayah. Lalu setelah nyukur jenggot si ayah pun ngajakin anak-anaknya main ke rumah si kakek Jeus yang ditinggalin di rumah cuma istrinya doang. Nah kesempatan itu pun dimanfaatkan sama si Kristina buat beli baju seksi dulu supaya pas ketemuan bikin si A pom bensin jadi tambah nempel. Nah mereka berdua pun langsung beradu jackpot di tengah kebun sampai tiga ronde dan setelah hampir malam si Kristina pun pulang namun dia pun heran kenapa suami dan anak-anaknya masih belum pulang. Hingga akhirnya pagi pun tiba dan ternyata si ayah sengaja gak pulang ke rumah karena dia udah kesal banget sekaligus memberi pelajaran kepada si Kristina sedangkan si Kristina makin bingung sekaligus sedih. karena pas bangun suami dan anak-anaknya belum pulang ya sehingga dia pun langsung berjalan kaki untuk mencari suami dan juga anak-anaknya dan akhirnya film pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film EDS 2013 kali ini terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review nah pesan dari film ini adalah jangan terlalu keras dalam mendidik ya takutnya malah berontak dan melakukan hal-hal yang gak diinginkan kaki si Kristina dan harusnya sebagai seorang istri juga harus patuh ya terhadap suami apalagi dalam urusan biologis jangan kaki si Kristina yang selalu nolak ajakan suami karena itu dosa oke? nah jadi segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya see you next time and bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya